Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insa Jambar Berikut ini adalah Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016-2017 Matematika untuk SMK Kelompok Akuntansi dan Pemasaran Saya membahas ini atas request dari Rizky Mahaputra SMK Akuntansi Pemasaran Dong Pak Ali Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu Oke, ini adalah pembahasannya Dan akan saya mulai dari nomor 1 Oh ya, sebelum saya membahas Saya ingatkan untuk melihat ini Menggunakan playlist Dengan menggunakan playlist Kalian akan bisa melihat pembahasan urut Nanti dari nomor 1 sampai nomor 40 Ya rena, ya Oke, kita mulai dari nomor 1 Diketahui Matrik P sebagai berikut ini Dan matrik H seperti ini Jika P adalah H transpose Maka, eh, P sama dengan H transpose Maka nilai 2X min 3Y adalah Nah, transpose itu baris dijadikan kolom Kolomnya dijadikan baris Ya, oke Ini sama dengan itu Berarti elemen yang sama itu sama Posisi yang sama itu nilainya sama Saya tulis dulu ya Jadi, P ini sama dengan H transpose P saya tulis apa adanya disini Ya, jadi ini adalah 3X min 4 Ya, ini Y plus 2X Dan disini 6, disini min 5 Sama dengan H transpose Ya, baris kita jadikan kolom Kolom kita jadikan baris Baris pertama ini kita jadikan kolom pertama Berarti ini 5, ini 6 Baris kedua kita jadikan kolom kedua Ini 4, ini min 5 Nah, seperti ini Kemudian, 2 matrik sama Itu kalau elemen yang bersesuaian itu sama Misalnya disini 6, disini 6 Disini min 5, disini min 5 Disini 3X min 4, disini 5 Artinya apa? 3X min 4 itu sama dengan 5 4 kita geser ke sini Maka 3X sama dengan 4 Ini minus, kalau digeser ke kanan jadi positif 4 tambah 5 adalah 9 Maka X sama dengan 9 bagi 3 ya Kedua luar sama-sama dibagi 3 Ini dapat 3 Sekarang X kita dapatkan 3 Kita cari Y Disini ini adalah baris 1 kolom 2 Baris 1 kolom 2 adalah 4 Artinya apa? Y plus 2X sama dengan 4 Ya, atau Y sama dengan 4 Dikurangi 2X ya Kita geser ke kanan jadi minus Maka ini 4, X nya berapa? 3, 2 kali 3 adalah 6 Maka Y adalah min 2 Yang ditanyakan adalah 2X min Y Berarti 2 dikalikan X nya berapa? 3 Ya, dikurangi 3 Dikalikan Y nya berapa? Min 2 Ya, maka ini sama dengan 6 Ya, ditambah 6 Loh kok plus kan? Minus kali minus Ya, ini akan sama dengan 12 Jawaban untuk nomor 1 adalah yang E B ini pembahasan untuk nomor 1 Jangan lupa untuk nomor 1 Terima kasih telah menonton!